Dalam interaksinya, ya, sehari-hari itu sebaiknya udah nggak ada lagi istilah mantu. Jadi semua tuh anak. Tapi kan nggak gampang tuh, Tante. Exactly, nggak gampang. Kalau kalah itu butuh waktu. Apalagi buat yang baru menikah. Hai, hai parents. Apa kabar semuanya? Semoga masih sehat-sehat saja, masih bahagia di rumah. Walaupun dalam pandemi ini, tapi tidak menyurutkan niat kita untuk sama-sama berbagi dan belajar lewat Instagram Live Parental. Nah, siang hari ini aku senang banget membawa topik ini dan bersama orang yang kebetulan aku juga kenal baik. Dengan, apa namanya, Tante Rani sendiri dan dengan anak dan mantunya aku kenal semua. Oke, jadi siang hari ini kita akan membahas seputar hubungan mertua dan menantu. bagaimana caranya supaya hubungannya harmonis. Nah, oke, saat ini sepertinya sudah bergabung bersama kita, Tante Rani-nya. Boleh kita langsung invite ya. Oke, sebentar. Halo, Tante Rani. Halo, Nusa. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Tante. Alhamdulillah, baik. Baik, nah, aku perkenalkan dulu, jadi Tante Rani ini adalah seorang certified, ini ya Tante ya, relationship atau marriage counselor, kalau istilahnya zaman sekarang. Bener ya Tante? Oke, iya. Nah, kebetulan Tante Rani ini, anak-anaknya pasti kita sudah kenal semua deh, ya Tante ya. Jadi, Tante Rani ini, keluarga, jadi Tante Rani ini, anaknya ada teh keke, kayak kalau yang tahu chicken darling, ini founder adalah kekekaninya, dan juga suaminya Mas Ruben, terus ada Abeng dengan Andra Lodita, gitu ya. Kebetulan aku kenal semuanya nih, Tante. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, Tante, aku tuh sering banget melihat dari postingannya teh keke, dari postingannya Andra, bagaimana hubungannya sangat harmonis, relatif harmonis dengan ibunya, dengan sebagian menantu, gitu. Kayaknya kok indah banget sih hubungan ini, gitu, Tante. Sementara, kalau kita lihat nih, realitanya nih, Tante, banyak sekali yang DM ke kita nih, ke Parent Talk, bahwa hubungan dengan mertuanya kurang baik. Nah, dimulai dari pertanyaan-pertanyaannya nih, Tante ya. Terutama buat mereka yang baru mungkin masuk di pernikahan, tinggal satu rumah dengan mertua, gitu ya, Tante, kemudian punya anak. Nah, biasanya ada perbedaan pola asuh nih, Tante, antara ibu dan anaknya, gitu ya, antara orang tua dan anak-anak, atau antara kakek nenek dengan anaknya, dengan cucunya. Tante, bagaimana caranya menyebata nih, supaya hubungan mereka nih, bisa di tengah-tengah gitu, Tante? Kadang-kadang nih, kan kakek nenek mungkin pengennya cucunya seneng ya, jadi suka dikasih permen misalnya, wah pokoknya dikasih mainan. Tapi sementara orang tua punya role, gimana tuh, Tante? Wah, ini pertanyaannya bagus banget, keren, dan sangat aktual, sangat faktual, memang banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu ya, di dalam sebuah pernikahan, keluarga. Nah, tapi saya mau jawab dengan singkat tapi jelas. Nah, gini, saya kurang menggunakan istilah mertua atau mantu. Oke. Ya, karena kalau kita bilang mertua dan mantu, langsung ada gap. Nah, jadi saya akan lebih banyak menggunakan istilah psychological parents. Kalau menurut psikologi, semua manusia itu membutuhkan, di dalam membangun hubungan antar pribadi, itu membutuhkan merasa dihargai, merasa dicintai, betul enggak? Betul. Dia butuh merasa diterima, nah, dia butuh merasa diakui, ya kan? Nah, itu yang pertama. Jadi, cobalah kita anggap bahwa para mertua nih, ya, para parents in law, kalau anak kita sudah menikah dengan pasangan kita, pasangannya, anggaplah mereka itu juga anak kita. Sama. Nah, jadi di dalam interaksinya, itu juga sama. Mereka, anak kita, walaupun dia anak baru, katakan demikian, tapi mereka juga butuh dihargai, dicintai, disayang, dan diakui. Nah, jadi, kalau kita mau mengajukan suatu, apa ya namanya, ada satu kegiatan, atau ada kita, ada misalnya punya baby, ajaklah mertua kita itu, mertua, the parents in law itu tadi, ya, orang tua baru itu tadi. Iya. Diajak ngobrol, belajar juga dari mereka, kan, biar gimana pun juga, kan, orang tua itu tetap punya pengalaman lebih banyak dari kita, betul nggak? Betul. Nah, jadi, tanyalah gimana nih, ma, cara membandingkan bayi, pengalaman mama gimana dulu? Nah, gitu. Nah, gimana nih caranya mengenai, apakah memuji anak itu boleh atau nggak ya, menurut mama, menurut papa di mana? Jadi, diajak ngobrol. Karena, ya itu tadi, mereka butuh diakui, mereka butuh dihargai. Nah, kalau ada perbedaan, ya tentu didiskusikan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya ingin dulu memengangkat kesadaran, ya, Nusa, bahwa Kalau dalam perspektif conscious marriage, ya, ada satu, apa ya namanya, ada satu, bukanlah satu kebetulan, ya, bahwa anak kita itu dipertemukan dengan pasangannya. Itu bukanlah satu kebetulan. Kita harus menyadari bahwa, bahwa ada anak baru nih, masuk ke keluarga kita, ya, dan menjadi anak kita juga, ya, itu akan melengkapi kekurangan atau lag dari anak kita, akibat dari pengasuhan kita. Nah, sehingga kita akan berterima kasih kepada mantu kita, dan kita akan menemukan mereka sebaik-baiknya, gitu. Ya, oke. Nah, sehingga mereka menjadi teman kita sebagai orang tua, untuk bersama-sama membiarkan anak-anak kita bertumbuh secara baik, yang sesuai dengan yang diinginkan. Kira-kira seperti itu dulu dasar filosofinya. Nah, oke. Nah, Tante, jadi kalau menurut Tante, sebenarnya artinya tidak, seharusnya tidak perlu ada batasan antara mertua dengan menantu, selayaknya ibu dan anak, gitu hubungan ya, harusnya. Ya, jadi dalam interaksinya, ya, sehari-hari, sebaiknya sudah tidak ada langkah, silang nantu. Jadi, semua itu anak-anak kita tidak gampang, Tante. Exactly, tidak gampang, kalau kamu tidak butuh waktu, apalagi luar yang baru menikah, itu tidak jauh, Tante. Tapi, paling tidak, kita sudah punya pengetahuan daripada tidak ada anak-anak kami. Betul, betul. Lalu, kemudian, kalau misalnya masalah pola asuh tadi gimana, Tante? Ini kan filosofinya kita sudah dapet nih, dua konsep tadi, ya, Tante, ya. Soalnya kita perlu mengajak mertua untuk berdiskusi, gitu. Memang pasti ada perbedaan pola asuh zaman mertua dulu sama zaman sekarang, kan kita ilmu jangan kembang-mbang. Tante, kayak tadi, mandiin bayi pasti beda banget zaman dulu sama zaman sekarang, misalnya gitu, ya, Tante, ya. Betul. Nah, ini suami istri ini, jadi anak-anak kita ini, yang tua, yang suami istri ini, dengan, kita harus setangkan dulu, pola asuh yang bagaimana, yang mau diperlapkan. Mereka harus satu bahasa dulu, satu bahasa dulu, jangan berbeda-beda. Satu bahasa dulu, karena disemak-emak dulu, baru mereka menjelaskan kepada orang tua. Jadi jangan, nah, jadi jangan, jangan satu sisi, harus sepakat dulu. Karena itu sebetulnya kali, mengenai pola asuh anak ini dibicarakan bersama, harus ada kesepakatan bersama. Nah, setelah itu baru kita sampaikan kepada orang tua kita, kalau memang berbeda. Insya Allah mertuanya senang banget ngajarin. Dan dia akan tawa sayang sama nantunya. Nah, ini nih pelajaran juga buat kita para nantunya, jadi ambil hati mertua kita juga. Maksudnya dari awal, kalau bisa jangan sampai ada kayak macam benteng gitu, bahwa, wah ini hubungan kita dengan mertua harus ada batasan. Atau misalnya, aduh gue keburu gak suka deh sama mertua gue misalnya gitu. Tapi harus kita coba, dan mungkin kita selami itu ya Tante ya. Memang waktunya mungkin gak cuma satu bulan, dua bulan Tante ya. Nah, kembali lagi tadi, kalau mertua atau parent-in-law itu harus menganggap anak mantunya itu anaknya juga. Nah, mantu juga begitu, harus sudah begitu menikah dengan anaknya. Dia harus juga menganggap, bok, mertua itu juga orang tuanya, bukan mertuanya. Kembali lagi tadi. Jadi, dia akan tetap memperlakukan bersikap yang sama. Oke, nah jadi harus sama-sama balance. Tapi biasanya Tante dalam relationship kita dengan mertua gitu ya, entah misalnya ada kesadaran di mantunya, tapi di mertuanya mungkin kurang ada kesadaran menganggap bahwa sama-sama butuh juga kan kita, biar hubungannya baik gitu. Nah, bagaimana cara membuka omongan itu ya Tante ya, biar enak gitu hubungannya. Kita pasti menantu juga kan pengennya hubungan baik dengan mertua. Iya. Oke, apa perasaan kita sebagai mantu? Kalau, maksudnya gini, kita itu sebagai mantu inginnya seperti apa sih? Inginnya diperlakukan seperti apa? Kita pengen punya perasaan apa kalau kita jadi mantunya? Misalnya, saya ingin merasa aman kalau ngobrol sama mama, sama papa, misalnya gitu. Ya tinggal bilang aja, aku senang deh kalau aku bisa ngobrol sama mama, sama papa. Aku senang deh kalau aku bisa belajar sesuatu dari mama, dari papa. Oke, jadi kita harus pinter-pinter masukin kata-kata itu ya Tante ya. Mungkin pada saat lagi ngurus cucu bareng, nah kita selipin kata-kata kayak gitu. Kita perhatikanlah mereka tuh kesenangannya apa, kesukaannya apa, kelebihannya apa. Kayak misalnya kalau ayah mertua saya, itu dulu senang baca, senang belajar, senang buku. Ya, saya mencoba untuk memberikan dia buku, lalu belajar, lalu berbicarakan buku itu dengan ayah mertua. Kira-kira seperti itu. Kalau ibu mertua saya apa, senangnya, senangnya batik misalnya. Ya kita bicarakan soal batik gitu loh. Jadi pendekatannya harus psikologis. Benar, 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 benar. Nah Tante nih terkait dengan, apa namanya, kalau misalnya pasangan kita ini adalah kesayang, anak kesayangan dari mertua kita. Sehingga pasangan kita ini selalu pro, misalnya kayak misalnya suamiku nih. Terus dia selalu pro ke ibunya gitu ya. Ini dalam kasus-kasus tertentu misalnya gitu. Menurut dia ibunya lebih baik, menurut dia misalnya ibunya benar. Nah sebenarnya apa yang harus kita lakukan atau rasakan ya Tante ya? Karena kan kita pasti kecewa misalnya ada satu konflik tertentu, kemudian suami kok lebih bantuin ibunya ya? Kok lebih pro sama ibunya nggak ngebelain kita gitu? Nah itu apa yang harus kita lakukan Tante? Oke, tentu kita sebel juga ya kalau suami kita sedikit-sedikit ibunya, sedikit-sedikit ibunya ya. Iya. Nah kita tentu harus jujur, harus jujur misalnya gini. Aku sedih banget kalau aku selalu dibandingin dengan ibu kamu. Aku kan bukan ibu kamu. Tapi aku mau kok belajar apa yang ibu kamu lakukan supaya kamu senang. Tapi aku nggak bisa selalu-selalu seperti ibu kamu loh, karena aku bukan ibu kamu. Ya itu sebuah penyesuaian diri, itu pasti memang penyesuaian. Nah itu kan biasanya yang membuat kita konflik itu nomor satu adalah values ya. Ya. Perbedaan values antara kita dan suami kita. Sebetulnya kita dengan suami kita atau suami dengan istrinya itu kan juga butuh waktu ya untuk saling menyesuaikan. Bayangin misalnya, misalnya ini suami kita, misalnya dia menikah dengan kita usia 27 tahun misalnya ya. Bayangin ya, dia 27 tahun hidup dengan ibunya atau dengan orang tuanya, sudah sekian tahun lamanya, tiba-tiba dia menikah dengan orang lain yang berbeda dengan dia. Dia kan butuh waktu. Jadi dia perlu penyesuaian juga. Gitu loh, perlu penyesuaian, perlu penyesuaian sama orang tuanya. Nah, yang serba cocok tadi itu, yang mungkin juga serba enak, selama 27 tahun, tiba-tiba dia harus berubah. Jadi, aku rasa mungkin mirip juga dengan kita. Jadi kita perlu penyesuaian. Nah, perbedaan values ini perlu adjustment, perlu waktu untuk adjustment. And you know what? Berapa lamanya dibutuhkan untuk saling menyesuaikan diri? At least 5 years. Wow. 5 tahun. Kita butuh waktu at least untuk saling menyesuaikan dengan kehidupan baru. Dengan nilai gila-gila baru. Kenapa 5 tahun, Tante? Kenapa 5 tahun? Sebenarnya itu ada penelitiannya, tapi saya lupa itu penelitiannya di mana. Dan yang pasti kalau aku bisa recap nih, buat para parents yang baru bergabung di sini, bahwa intinya hubungan antara mertua dan menantu, itu kita harus sama-sama bisa merasa diakui. Ada perasaan diakui, kita sebagai menantu dan sebagai mertua juga. Kemudian ada perasaan diterima, kita bisa mencuri hati mertua kita dengan mengetahui kesukaannya, hobinya, atau kita mengakui kelebihan dia apa. Jadi setidaknya ada rasa yang kita mulai duluan di awal. Dan kemudian jangan lupa juga tentang prinsip-prinsip ngajak diskusi orang tua. Tapi bagaimana caranya kita menyampaikannya dengan baik tanpa harus menyakiti satu sama lain ya, Tante ya. Dan terakhir yang perlu diingat prinsip tadi tuh, soal values dan adanya conscious marriage. Jadi kalau menurut Tante Rani sendiri bahwa setiap pernikahan itu pasti tidak terjadi secara tiba-tiba, karena selalu ada cerita atau formula di belakangnya. Semoga hubungannya bisa lebih baik lagi. Betul, sayang sekali kan. Terima kasih banyak Tante Rani, terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat, abis ini aku masukin di Instagram TV Parental. Sampai ketemu Tante, sehat-sehat selalu ya. Thank you, bye. Bye.